Intro Baik, terima kasih bersama bincang hari ini dan program di sore ini sebagai program dari DPRD Kota Yogyakarta bagaimana kemudian adalahkah konkret mencoba mengkomunikasikan program-program penting bagi masyarakat terutama di sore ini terkait dengan integrasi dari jaminan kesehatan daerah jam keseda ke BPJS JKN tahun sampai nanti di tahun 2019 Baik, saya menyambung Mas Woyi, disampaikan oleh Bulatna ternyata ada sekitar 11 average ya, 11 ribu itu Mas Woyi apa yang kemudian kebijakan dari Komisi DSP ini juga lancar semua, tidak ada persoalan gitu Ya, sebenarnya yang kami harapkan adalah validitas data itu sebenarnya dari rigid, dari apa yang disampaikan dari ibu Jadi tadi ketika data ada 11 ribu orang katakan seperti itu, malah kita petani bersama sehingga itu nanti apakah kita kecukupan kita dalam anggaran untuk yang kita anggarkan untuk tahun berjalan ini bisa untuk meng-cover itu Dan selanjutnya sebenarnya masalah yang lebih jauh, yang lebih penting bukan hanya karena pendataannya jumlah dan lain Dan seperti yang disebutkan tadi, tapi permasalahan pelaksanaannya Kita itu di Dewan yang sering reses di Dapil kita masing-masing Itu sebagian besar 80% pertanyaannya tentang BPJS Karena mereka merasa ada yang sudah bayar, tapi kok perlakuannya ketika ketersediaan kelas 3 Yang paling banyak kan kelas 3 yang mereka harapkan untuk bisa di-cover kesehatannya Tapi ketika rumah sakit mungkin yang sudah ada kerjasama itu penuh dan lain sebagainya Apa way outnya? Langkahnya? Sementara sakitnya tidak bisa ditunda? Nah hal-hal seperti itu, kemudian ada ubat-ubat tertentu, katakanlah mungkin dari masyarakat, wah ini kok nggak di-cover seperti apa Mereka merasa ada yang tidak sesuai dengan janji-janji yang dijanjikan BPJS Wah ini saya sudah membayar, kan masyarakat taunya melakukan kewajiban membayar, kemudian pelayannya seperti apa Nah itu, kemudian hal yang lain mungkin ada, tadi disampaikan, sekarang banyak kepercayaan BPJS katakanlah Karena ada yang mungkin ada kesadaran sendiri karena mereka sudah merasa mampu secara ekonomi Tetapi ada, kalanya mereka terpaksa, ketika ada orang, mohon maaf ketika istrinya mengandung ada indikasi untuk Oh ini sesat, daftar aja, akhirnya daftar karena dia merasa tidak mampu untuk membiayai biaya upaya sesat Tetapi akhirnya setelah waktu berjalan dia memikir, wah saya harus membayar tiap bulan berapa, C1-nya itu berapa akhirnya kan Orang katakanlah kalau kelas 3 berapa sekarang, bu? 25 ya Nah dikalikan 4 orang lah, katakanlah kalau orang miskin kan ya untuk nempur beras, untuk bayar lesen kan Nah inilah yang kita harapan dari pemerintah ketika undang-undang itu diundangkan, dilihat dulu Kemampuan daya beli masyarakat, dan kemudian ke depannya seperti apa Ketika BPJS kita, masyarakat kita ada yang nunggu itu, wah langsung penalti harus dundangnya selesaikan dulu Nah bentuk pelayangnya di mana dulu, ya kemanusiaan saya maksudkan seperti itu Sementara ketika kita menuntut pelayangnya, mungkin dokternya harus nunggu dan lain sebagainya Nah ini kita yang punya kewajiban sudah membayar, kewajiban kita, hak kita untuk pelayanan kok belum Nah inilah hal yang masih kita perumuskan lah, kita komunikasikan harapan kami ya BPJS nanti bisa kita panggil ke kantor kita Karena kita bagian dari aspirasi masyarakat itu banyak sekali masukkan Dan itu tidak terkomunikasikan, karena mereka vertikal Dari kebawasan penelitian kita harus, mitra kita, dinas kesehatan ada, dinas sosial ada Sehingga kita harus melalui jenjang sehingga BPJS harapan kami bisa mendengarkan keluhan masyarakat Dan ya memang dari tujuan maksudnya baik sekali Tetapi ada hal yang belum dipikirkan, daya beli masyarakat, kemampuan ekonomi dan lain sebagainya Nambah ini Ya berkaitan kemarin kan sudah disampaikan sama bulan Tahun 2016 ya itu ada sekitar 10.097 orang yang menggunakan PPI Jadi dia mendapat bantuan urbayar dari pemerintah, dari kota sendiri yang digunakan dengan MOU Dari 10.000an itu ada sekitar 300 yang bermasalah ya karena latar belakangnya peserta ini tadinya adalah peserta mandiri Dia sudah mandiri tetapi macet Nah ini dia percuma, dia dapat kartu dari pemerintah misalnya dapat bantuan tetapi dia tidak bisa mengakses Kenapa? Karena dia memegang BPJS mandiri tetapi macet Enggak Enggak, jadi bisa mengakses kalau dia harus melunasi semua tunggahannya plus dendal Padahal tunggahannya berapa? Ya rata-rata kalau dia sudah setahun tidak membayar gitu kan ya banyak sekali Jadi dia percuma dapat kuota masuk PBI ya PBID yang dibantu oleh pemerintah Harus danggung lagi ya Tapi dia tidak bisa mengakses dan itu bercerita pada saat saya reses Itu bilang lu saya percuma saya mendapat kartu ini misalnya kartu Indonesia Sehat Tetapi saya pas periksa kok ditolak Setelah ditolak dia menggunakan jam kesedak karena merasa bahwa dia warga kota dengan menggunakan KTP saja Jam kesedak mesti bisa, ternyata juga ditolak karena Pak Begitu ya sudah menjadi peserta PBI maka tidak bisa menggunakan jam kesedak Jadi harus sendiri-sendiri, kalau yang tidak memiliki jaminan kan bisa Belum dibantu dia bisa menggunakan kartu penduduk ya Bisa tetap pakai jam kesedak selama sampai Apa yang disampaikan Bu Sur kepada mereka yang kemudian mengeluh sekitar 300 orang tadi ini? Nah ini sudah saya sampaikan, saya komunikasikan ke Dinas Kesehatan Pada saat itu kita rapat bersama disitu Ternyata dari BPJS sendiri itu belum ada jawaban Solusinya sampai sekarang belum ada Pendekatannya ya kalau yang namanya itu ada pengampunan pajak Kenapa yang ini karena ini betul-betul warga miskin kan bisa ada pengampunan Penghapusan artinya penghapusan utangnya dia Pemutian lah katakan, tapi sampai sekarang juga belum ada jawabannya Sehingga saya yakin yang ada sekitar direktasi juga tidak bisa mengakses Belum bisa Nah sekarang tahun 2017 katakanlah ada 11.185 Ini saya yakin juga ada masalah yang sama dengan tahun yang sebelumnya Kalau dipetani lagi mesti ini ada dari sekian orang ini Kebetulan dia nggak sakit, kalau pas sakit apesnya Nah ternyata dia dulu adalah riwatannya juga pemegang BPJS Mandiri Misalnya, tapi juga nunggak Nah nasibnya sama, dia tidak bisa menggunakan itu Terus kalau katakanlah dia yang serahnya macet Kebunuhannya kepada BPJS Mandiri juga nggak jalan Lalu sakit Nah ya itu masanya terus Dia harus mengeluarkan biaya sendiri padahal dia orang miskin Ya akhirnya ya di rumah Setupu ya gitu ya Baik Baik Pemirsa, ini menarik Apakah anda juga memiliki persoalan seperti ini Ini mumpung ada mas Foki, ada mas Foky, ada busur dan bulana Baik kita diskusikan bagaimana dengan solusi yang paling penting Konkret supaya masalah-masalah anda terkait dengan masalah kesehatan bisa teratasi Baik Saya menunggu anda pemirsa di lain-lain 0274 45163 kali Atau di 0274 45173 kali Mas Foki ini kan persoalan serius ya mas Ya Bagaimana mas Indes, artinya langkah-langkah jangka pendek yang harus dilakukan apa sekarang Nah Jadi kuncinya begini mas Jadi nanti itu Mencikapi masalah-masalah Yang itu utamanya adalah masalah Masalah kemacetan Ini kan kita harus merubah Yang namanya konstruksi berpikir Ya Saya akan menyampaikan dua hal Satu bahwa Yang namanya sakit itu tidak mengenal dia miskin, tidak mengenal dia kaya Satu Nah Nah Jadi disini Ini bahwa Jaminan kesehatan ini harus diberikan kepada siapapun Nah Mengenai hal ini Kami sebenarnya Kawan-kawan Komisi D ini sudah melakukan komunikasi dengan Kementerian Sosial sebenarnya Sudah ya Sudah melakukan Kementerian Sosial Lalu disitu disampaikan sebenarnya Mengapa APBN itu hanya menanggung PBI yang miskin Nah disitu jawabannya sangat jelas Masalah keterbatasan anggaran APBN Ya Tetapi Kalau APBD mampu meng-cover seluruh masyarakat kota Yogyakarta Mengapa tidak? Silahkan Nah Mampu enggak gara-gara APBD? Mampu 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 Nah Maka disini Konstruksinya berpikir saya Ini tergantung nanti Nanti kebijakan wali kota Ya Apakah akan meng-cover yang miskin Atau meng-cover semua masyarakat kota Yogyakarta Sama seperti ketika 2012 Jam kesedayaan ini tidak membedakan mas Betul Iya toh Yang memiliki KTP ya Iya Itu Dan Klasifikasi BPJJKN ini tidak meng-klasifikasi yang miskin dan tidak Tetapi kelas 3, kelas 2, kelas 1 Betul Betul Lalu yang kedua Ya Mencikapi yang macet Ini bahwa kawan-kawan Komisi D ini Juga sudah melakukan komunikasi Dengan Dengan pemerintah DKI Yaitu Dinas Kesehatan DKI Nah Untuk mengatasi yang macet ini Ini lagi-lagi tergantung Kebijakan kepala daerah Maka Maka di DKI Jamannya Bapak Jokowi itu sebagai gubernur Dia mengeluarkan yang namanya peraturan gubernur Ya Bahwa ketika meluncurkan program Jakarta Sehat Ya Itu Yang macet Itu ketika dia masuk Menjadi peserta kartu Jakarta Sehat Dia bisa mengakses jaminan kesehatan Masalah hutang Itu Itu urusan pribadi Urusan pribadi Urusan pribadi itu Oke Dan itu ada MOU dengan BPJSJKN Jadi Itu artinya apa? Ketika itu diterkam di Di pemerintah kota Yogyakarta Mungkin kalau mau Melakukan lobbying Melakukan komunikasi Dengan yang namanya BPJSJKN Wilayah DI Jawa Tengah Selatan Apa upaya kemudian kota Yogyakarta bisa mencontoh yang sudah dilakukan oleh DKI Jakarta? Lagi-lagi kebijakan kepala daerah Kebijakan kepala daerah Itu Oke Nah Makanya ketika kami Itu kemarin mengusung yang paslon Nomor 1 itu Bahwa kita sempat meluncurkan program kartu Jogja Sehat sebenarnya Kartu Jogja Sehat Iya Nah Lalu Mudah-mudahan yang Konsep ini Ini bisa Diadopsi oleh Yang menang Baik Semuanya demi Masyarakat kota Yogyakarta Semuanya Begitu mas Baik Terima kasih Ada mas Yogy komponen dari paslon 2 Nanti yang kemudian bisa menjelaskan ya Baik Baik kita ingin lihat Ini menarik pemirsa Artinya Pilih kadang telah selesai Dan kemudian kita kembali pada program Bagaimana kemudian program ini Seutuhnya Untuk masyarakat kota Yogyakarta Nah sekarang yang menarik Apa yang kemudian akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Supaya minimal bulanah Yang tadi yang punya tanggungan utang ke BPCS tadi Bisa diatasi Dan bisa berobat ketika sakit Tetap bersama bincang hari ini Kami kembali Setelah lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.